Orang Jawa berbahasa Jawa, orang Batak berbahasa Batak, orang Sunda berbahasa Sunda, orang Padang berbahasa Padang, setiap tempat, kultur, suku punya bahasa sendiri yang unik, apa sesungguhnya maknanya dari bahasa tersebut? Bahasa tidak saja hasil dari pikiran, bahasa juga mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Kebahagiaan dan pencapaian yang kita inginkan juga tergantung dari bahasa yang kita pergunakan. Orang Bahagia berbahasa Bahagia Be Happy to Do the Best Terima kasih kepada Pak Julianus dan juga para Manager Pak Somago, Pak Daniel dan juga Bapak Ibu, semua keluarga besar Pelajar Minium ICT Center ya Judul kita hari ini Be Happy to Do the Best Kita supaya sukses Ada kriterianya Sehingga kenapa dia sukses, kenapa saya tidak sukses Banyak kadang-kadang orang gagal Dia tidak bisa sukses Karena dia tidak senang terhadap pekerjaannya Tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik Tidak sungguh-sungguh dia melakukan pekerjaan dengan baik Sehingga apa? Sehingga dia gagal Biasanya orang sukses Pasti melakukan pekerjaannya itu dengan happy Dan muncullah yang terbaik Makanya berdunulnya ini Be Happy to Do the Best Anda semua senang kerja? Senang 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 ya? Berarti Millennium akan sukses Tepuk tangan dulu 2020 Millennium akan sukses Amin Amin ya Baik Bila Anda ingin berhasil, sukses Kerjakanlah apa yang dapat Anda kerjakan Jika Anda ingin bahagia Kerjakanlah apa yang Anda senangi dan berhasil Nah dia, ikutnya Bila Anda sukses, kerjakanlah apa yang Anda dapat kerjakan Orang malas Dari mana sejarahnya bisa sukses? Ya kan? Kerja keras Tidak akan membohong hasil Betul enggak? Betul Tapi ada yang juga apa yang kerja keras? Enggak berhasil-berhasil apa? Bekeringar dan sebagainya Dia yang duduk manis dan sebagainya Tapi dia menggunakan otak Smart Nah Ini juga Ya Tidak hanya itu saja Nanti ada lagi isi dalamnya ini kita bedah Ya kan? Jadi Bila Anda ingin berhasil, sukses kerjakanlah apa yang Anda dapat kerjakan 2020 Kita harus Membuat pekerjaan kita untuk menyenangkan Ya Sehingga Timbulah kebahagiaan Kita lihat semua para manajer Tadi pada waktu berbutuh Semuanya senyum Itu tanda-tanda 2020 Millennium Akan mencapai target Tepuk tangan dulu Ya Ini dia Caranya Bagaimana kita sukses tadi itu Di samping kita senang melakukan pekerjaan tadi Be happy to do the best Ya Kita harus bisa menikmati pekerjaan itu Ini dia Ya Kalau sudah kita menikmati pekerjaan itu Yang berat pun pasti akan tinggal Yang waktu 8 jam juga bisa Kok cepat kali ya 8 jam ya Kita syukuri kepada Tuhan Ini dulu pertama Hanya orang yang bersyukur Dapat menikmati pekerjaan Benar gak Kalau dia gak bersyukur Percayalah Dia tidak akan bisa menikmati pekerjaan ini Apapun dikasih Bapun tamatan ITB dia Tamatan UI Tamatan USU Ya kan Kalau gak menyukuri Pekerjaannya itu Alasan Dia memang cocok pekerjaan Gajinya cocok Tapi pekerjaan di luar gak ada Gak terimanya Bersedih hati Tentang apa yang tidak Tidak anda miliki Adalah menyediakan Apa yang sudah anda miliki Ya kan Anda sudah miliki pekerjaan itu Kemudian Melihat lampu jauh Alasannya Itu gak cocok dengan saya Sementara yang itu Sudah ada lampunya Nah Ini dia Tidak menikmati pekerjaan Akhirnya stres Stres Ini berdaripan di kemana-mana Berdampak juga Kepada kesehatan anda Dapat mengganggu kesehatan Kalau dia stres Stres di pekerjaan Udah gak ada duwe Stres pula Orang kalau hatinya gak bergembira Hati bergembira adalah obat Kalau kita gak bergembira Stres Maka muncul kesehatan Pasti dia akan mengalami Gangguan kesehatan Pertama lambung Otak Pikiran Lama-lama dia jalan sendiri Kalian pun tendang Karena kaladewan dia Tentangnya Ya ini dia Kita menghabiskan 60% Dari kehidupan kita Udah bosan Kita menghabiskan 60% Dari kehidupan kita Dengan bekerja Jadi anda Tidak menikmati pekerjaan anda Anda sedang menianyakan Kehidupan anda Ini dia 60% Kehidupan kita itu Adalah bekerja Betul gak? Ya kan? Kalau anda tidak menikmatinya Makasya sih ya